KENGALA Masih dibulih BULIK Kerenpat 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 Keren Patuk, mak, topos Kerenpat Kerenpat Sadayana, akhirnya ketemu juga sama piaran emak. Bikin malir waj, atuh nyari kesana kemari. Ayo Adani, bantuin angkep. Ayam emak kayaknya tahu dah kalau mau dimasak, makanya dia kabur. Yaudah, Ayo Adani, sekarang kita cari tempat buat masak aja ya. Nah, ini dia ayam yang tadi. Sekarang emak udah bersihkan ya. Nah, rencana tuh emak mau bikin nasi kebuli. Ini kameramennya. Nasi kebuli. Nah, untuk bumbunya emak gunakan sederhana aja. Seharusnya itu, dagingnya itu bukan daging ayam. Kalau enggak daging kambing, daging sapi. Tapi emak maunya daging ayam aja yang gampang dikandang. Bumbunya lumayan banyak nih, sadayana. Soalnya mamau olah ayamnya jadi sajian istimewa. Ayah bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe, kunyit, serai, kayu manis, cengkih, kapulaga, dan merica. Matumbuk helanya bumbu rempahnya. Sengaja pakai cabai yang banyak biar rauh satu sada enak. Kalau udah halus, tambahkan irisan tomat terus tumis sampai wangi. Lanjut emak tambahkan santan, kemudian masukkan ayam dan masak selama 15 menit. Tunggu sampai mendidih, sampai ayamnya matang. Karena kita mau ambil kaldunya. Selanjutnya, air rebusan ini emak masukkan ke dalam nasi dan dimasak. Seharusnya teh pakai beras bas mati ya, tapi iya tak ada di pangandaran teh. Jadi nak mau pakai nasi biasa aja. Untuk ayamnya emak goreng sampai garing aja. Sekarang kita goreng dulu ayamnya sambil nunggu nasinya matang. Dan, awas dan siati. Udah gosong. Uang, 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 uang. Jadi gimana sada enak? Udah pada ngiler belum liat nasi kebuli ayam buatan emak? Tuh, perut emaknya langsung keruyuk-keruyuk. Eh, kerucuk-kerucuk saking lapernya ya. Ini dia nasi kebuli ala emak udah maten. Sesok, makan ya. Kok bisa makan satu RT ini, mama? Cari apa? Cari ikan, ma. Ada nih, emang suka mengunci kesabaran emak. Tuh, udah tau emaknya masak ayam. Eh, dia malah cari ikan. Ah, kumahawela dan. Oh iya, Seriana, nasi kebuli ini teh memang terkenal sebagai hidangan khas Betawi. Namun aslinya dipercaya sebagai adaptasi kuliner Arab yang dibawa pedagang India. Kayak nasi kuning, ma. Nasi kebuli? Nasi dibuli. Hmm, dibuli, kebuli. Aduh, nasinya pun terus murih banget ya, Dan, ya. Dari santan sama kaldu ayam yang tadi ya, Dan, ya. Sama kunirnya ini kerasa banget, ma. Ini kalau salah ayam, rasanya enak, ma. Sama aja. Bisa aku habisin ini, ma. Hmm. Kalau udah habisin ini. Tentang udah habisin dong. Kameramen, kasian. Nasi kebuli buatan emat ya, Raus Pisana tuh, oi. Nggak kalah sama yang ada di restoran. Bener-bener mantap suranta, batu. Sada yana, hari ini emak mau olah buah pisang yang masih muda alias pisang mentah. Jangan salah, atuh. Kalau dimasak, emak rasanya bakal raus pisang. Yang belum pernah masak pisang mentah, ayo merapat. Emak punya banyak trik cara mengolahnya. Ini rencananya emak mau ke kebun. Ke kebunnya si Abah. Tapi karena deket, emak jalan kaki saja sambil hiling-hiling. Sambil lihat persawahan yang lagi mau ditandur. Sekarang tuh lagi musimnya tandur sawah atau nanem padi. Nah, maksudnya kan disini tuh ada suara-suara kayak suarat laktor. Itu biasa yang lagi digauss ya, A. Buat nanem padi. Ayo cepet maaf, panas mana ya? Tuh. Sehat, gerak, A. Proses pemutian mulai-mulai. Pemutihan-pemutihan. Sudah dulu kamu ikan terus. Sa Dayana, cuaca di daerah emak teh emang lagi gak menentu. Kadang hujan, kadang juga panas kayak gini. Tapi gimana pun cuacanya, itu gak akan buat emak mager buat cari bahan makanan. Ayo, Dan. Udah, mau kemana sih, Mak? Udah, betul lagi nyape. Mau jalan sini, mau jalan sini. Ini ada dua calkak nih. Jalan sini aja lah. Masihin aja. Sembilan cabai tuh. Yaudah. Cabai orang cabai ya mas. Adani sengaja belum emak ngasih tau apa yang bakal dimasak sama emak hari ini. Tuh, sepanjang jalan banyak pohon pisang. Di kampung emak emang begini, pisang nyate ditanam di pinggir balong alias kolam. Akhirnya udah nyampe di kebunnya. Nah, rencananya hari ini tuh mau masak buah pisang muda. Pasti Adani belum pernah tuh nyambahin masak buah pisang muda. Ayo, A. Sekarang kita menuju kesana. Oh iya, ini teh pohon pisang siem. Jenis pisang ini mah melimpah pisang di kampung emak. Tuh, liat. Nah, yang akan emak masak itu adalah pisang caw siem. Masih muda banget. Terus, bonusnya lagi ada jantung pisangnya keberamu. Jadi sekalian, jantung pisang sama buah pisang mudanya emak mau masak pokoknya emak. Yang enak. Sekarang emak mau tebang. Sini, emak aja yang tebang. Emak yang tebang, pastikan itu jatuhnya ke balong. Biar Adani yang nyebur. Sekali-kali emak mau jahilin Adani. Emangnya cuma Adani aja yang bisa jahilin emak. Emak juga bisa atuh jahilin Adani. Kalau ambil buahnya emak sekalian aja atuh pohonnya ikut ditebang. Soalnya pohon pisang hanya akan berbuah satu kali seumur hidupnya. Kalau udah ditebang, nanti bakal muncul tunas baru. Kak Balong kan? Kemahaya dan. Ambil mak. Siapa yang ambil kan? Mau gimana lagi? Pohonnya miring ke kolam. Ya pasti atuh jatuh ke kolam. Biar WC Adani yang nyebur ambil pisangnya. Dari kitabekan main di teman. Masa tak. 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 Duh, Sadayana, ini mah gara-gara emak jahil keadaan nih, emak jadi kena imbasnya juga. Akhirnya, dapet juga. Emak malah ikut nyebur. Ya, kio. Tapi enggak apa-apa, meskipun emak ikut nyebur, yang penting emak dapet jantungnya sama pisangnya. Nih, dan yuk, sepatu, emak tebus. Ya, sepatu. Sepetuk ini. Adani lagi lepasin pisang dari tangkainya tuh, karena tangkainya mah enggak akan kita olah jadi makanan, Natung. Udah, mak? Udah, sini. Di sini, sini, sini. Langsung, mak. Enggak, jangan. Jangan dong. Nah, jantung mah mana, jantung mah. Oh, belum. Kirain tadi tinggal jantungnya. Haduh. Untuk hilangkan getahnya, banyak lahapannya, Sadayana. Rendam di air garam ini baru tahap pertama, ya. Nah, ini sengaja emak iris kecil-kecil, ya. Biar lebih cepat matang dan bisa gampang saat dimakan. Kulitnya enggak akan emak buang, ya. Karena dalam kulit pisang ini teh mengandung antioksidan yang baik. Sehingga bisa mencegah serangan jantung dan diabetes. Sekarang tinggal kita rebus, deh. Masukkan dulu irisan jantung pisangnya. Baru setelah itu, pisangnya, deh. Perebusan ini tahapan selanjutnya untuk menghilangkan getahnya. Rebus sekitar 15 menit aja, ya. Jantung pisang sama pisang mudanya rebus dulu. Tapi sambil diaduk-aduk seperti ini. Supaya enggak terlalu hitam, ak. Kalau dibiarin, nanti hitam. Ini juga udah agak coklat-coklat tuh. Ini karena getah. Enak banget getah juga, Mak. Iya lah, jantung. Misalnya tuh enak banget, Mak. Sesudah direbus, masih harus dicuci dengan air bersih. Kalau getahnya masih ada, nanti rasa masakannya teh bakal sepet. Enggak enak. Mak, yakin gak setelah ini teh getahnya udah bener-bener hilang? Sekarang baru bisa dimasak bersama bumbu. Bumbunya, Mak pakai cabai rawit, kemiri, cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, gula merah, garam, dan laos. Jangan lupa tambahin daun salam dan sereh untuk menambah wangi masakannya, ya, Sada Yara. Setelah bumbunya harum, masukkan deh dua bahan utama kita ini. Tuangkan air biar lebih cepat matang, ya. Tadah, ini dia. Jantung pisang sama pisang mudanya udah matang. Sekarang tinggal makan, makan, makan. Cabainya tuh merah-merah. Iya dong, Mak sengaja cabainya gak di... Usah sama salam. Mak pengen cabainya, Eng. Biar pedas, pedas. Karena Mak itu sukanya cabai. Sada Yara, rasa dari jantung pisang sama pisang muda ini, teh, benar-benar laos pisan. Apalagi ditambah nasi dan cuaca cerah kayak gini. Mantap pisan, oi. Meski yang kita olah ini pisangnya mentah, jangan khawatir, Atu. Kasiat mengonsumsi pisang mentah, Mak. Sama banyaknya dengan pisang mateng. Pisang mentah bisa mengatur tekanan darah, membantu pencernaan, mengobati diare, dan juga menyehatkan rambut dan kulit. Enak gak? Walaupun emak masak jantung. Pisang muda. Gauh muda? Tapi gak keset ya, ya. Sama sekali gak ada kesetnya. Pernah itu kalau pisang muda itu terkenalnya keset sekali adanya. Tapi ini sama sekali gak ada kesetnya. Intinya mah, kita gak boleh mager, alias males gerak. Asalkan mau cari tahu bagaimana mengolah apa yang sudah tersedia di alam, dijamin, dak. Gak bakal kelaparan. Betul apa betul, ayo. Besar banget, kan? Wow. Asik-asik makan besar hari ini. Wow, 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 wow. Tuh, lihat. Adani habis nangkep ikan di Palong. Sadaiana, siapa yang suka makan ikan gurame? Udah pernah masak gurame sebesar ini? Gede banget, oi. Ini mah gurame monster. Uh, besar banget, kan? Wow. Itu kira-kira ada 4 kiloan ada ya, ayah? Ada 4 kilo ini. Oh, yang kecil? Yang itu paling 1 kiloan. Yang itu paling 1 kiloan ya? Uh, ini tuh kira-kira umurnya udah 8-9 tahunan lah. 8 tahunan ya, ayah ada ya? Lama, ikan gini mah lama. Ini mantep banget kita bakar. Pantes gede, soalnya ini teh umurnya udah mencapai 8 tahun. Besar banget, coy, tuh. Sebenernya gurame mah udah bisa dipanen setelah umur 10 bulan. Ini termasuk lama dibanding jenis ikan lainnya, lho. Gurame memang dikenal sebagai ikan dengan pertumbuhan yang lambat. Setelah dipanen dari kolam, langsung dibersihkan ya. Kerok sisiknya seperti ini. Jangan lupa, buang juga bagian insangnya. Nah, ini ikannya. Kalau mau bagus, harus didiamkan dulu selama satu malam dalam freezer. Jadi kalau digorengnya nggak hancur. Nah, ini satu tips mengolah gurame ala emak. Setelah dibersihkan, ikan harus disimpan ke dalam freezer kulkas selama satu malam. Jadi kalau mau makan gurame, jangan mendadak beli ya. Harus sehari sebelumnya. Ya, kecuali belinya di restoran. Udah tinggal makan itu, mah. Ikan gurame juga banyak jenisnya, lho. Ada gurame soang, gurame bastar, gurame padang. Bahkan ada gurame berjenis tutuk oncom. Warna dasar tubuhnya putih, tapi ada motif hitam di bagian punggungnya. Mirip nasi tutuk oncom sih. Nah, kalau udah didiamkan selama satu malam, ikannya sudah bisa diolah, sadayana. Pertama, mempisahkan daging dengan durinya. Duri gurame mah besar-besar. Makanya makan ikan gurame nggak seribet makan ikan mas atau bandeng. Nggak usah takut juga tersedak durinya. Lanjut, membuat bumbu kuningnya. Bahan-bahannya ada kunyit, ada bawang putih, jahe, dan garam. Semua bumbu ini ditumbuk sampai halus ya. Bumbu yang sudah halus bisa langsung dibaluri ke ikan gurame yang kecil, yang rata ya, sadayana. Nah, tinggal cemplungin deh ke minyak yang panas. Oke, sambil tunggu ikannya mateng, mau kasih bumbu dulu. Biar nanti pas digorengnya itu meresap bumbunya. Untuk gurame monster, emak pakai bumbu yang sederhana. Cuma garam, lada bubuk, dan penyedap rasa. Didiamkan beberapa menit biar bumbunya meresap. Baru udah digoreng. Gorengnya jangan terlalu lama ya, sampai warnanya berubah jadi kuning keemasan aja. Bahaya, sadayana. Wanginya udah mulai menembus ke hidung emak nih. Sadayana, jangan sampai hilap. Ambil nasi ke dapur ya. Kalau mau ikutan makan, masak dulu, atuh. Ini dia penampakan ikan gurame goreng ala emak enak. Tuang bumbu asam manis di atasnya, enggak kalah dengan yang dijual di restoran. Kalau rasanya, gimana ya? Biar ada nih berkomentar. Oh, ini adalah ikan gurame terbesar yang pernah makan. Ayo A, kita makan A. Cicipin A. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja enggak pakai nasi, soalnya ini banyak banget. Bingung makan juga. Bukan cuma populer di negara kita. Gurame menjadi ikan paling populer yang dikonsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan loh, sadayana. Coba ini kepalanya. Aduh. Coba. Enak. Enak banget. Bukan cuma dagingnya aja, sampai bagian kepala, sampai matanya juga enak. Ditambah ikan gurame ini, teh, termasuk lauk makan yang menyihatkan. Bagus untuk kesehatan jantung, perkembangan otak, sumber vitamin D. Sampai bisa mencegah anemia, mantap surantap. Masa-masa pengen nyoba. Udah. Takut kehabisan ya? Habit tahun. Blumernya itu. Asam manis. Penasaran ini daging kepala. Bado. Bado. Hmm, menu hari ini pecah banget. Udah tuh, langsung ke pasar weh. Praktekin deh resep emak. Selamat mencoba ya. Sadayana, hayu ikut maja rambah alias belusukan lagi ke hutan. Adem pisan ya. Ini nih yang paling masuklah kalau lagi belusukan. Kita bisa merasakan siasana alam. Munishadu gitu. Beda pisan ya sama udara di kota yang harerang dan polusi. Nah, kebetulan ada si bapak lagi cari ikan tuh. Dapet belum, Pak? Dapet belum? Baru dapat beberapa ekor? Dapet dua, satu. Ulu, si bapak baru dapat dua ikan nilem. Yang nyangkut di jaringnya malah kebanyakan pasir dan batu, Gede. Oh, dasar kelakuan si Adani. Udah, daripada kayak budak letik itu, mending bantuin emak tuh cari bahan masakan. Biasanya, kesekitaran sungai ini banyak sekali tumbuhan liar. Jangan bisa dimasak ya, A. Nah, kayaknya ada tuh di sebelah sana. Nah, kalau ini enak. Ini bisa dimasak. Di dalam hutan banyak tumbuhan yang bisa dimakan, tapi jangan salah pilih ya. Nah, daun yang emak mau petik ini bisa dimakan nih. Pinjam pesoknya, dong. Nih, apa? Aduh, dah. Nih, ini bisa dimasak. Ini apa namanya? Namanya salempat. Salempat? Salempat, Dani. Salempat. Salempat, bukan salempat. Saya tak apa punya kamu itu. Daun yang emak petik ini namanya solempat. Ada juga yang menyebutnya salempat. Sekilas mirip dengan talas ya. Tapi bentuk daunnya tebeda. Solempat juga suka dijadikan tanaman hias lho. So, coba lihat. Siapa tahu di pot halaman depan te ada yang nanam solempat. Kalau lapar tinggal masak aja. Sekarang ini sudah jarang banget yang masak si daun solempat. Padahal rasa batangnya renyah, manis, dan enak. Nggak cuma itu. Cina mayah solempat berkasiat menurunkan kadar gula darah dan baik untuk kesehatan jantung. Yaudah yuk, langsung petik daunnya. Ambil bagian bawah batang solempat yang masih murah. Kirinya berwarna hijau-murah. Meski masih sodaraan sama si talas, solempat nggak gatel. Makanya enak dimasak. Ini mah beda ya? Jangan itu mah beda. Kenapa emak takut Adani salah petik? Soalnya di hutan Teloba, pisan daun yang bentuknya mirip. Tuh, lihat aja. Daun yang ini mirip banget kan sama solempat. Tapi ini teh nggak bisa dimakan. Oh iya, ada pohon yang hampir mirip. Cuman ini mah beda. Daunnya agak gede tuh. Dan batangnya juga agak coklat tuh. Beda. Hampir mirip. Jangan sampai ketuker. Dan ini soalnya nggak enak. Takut beracun. Harus jeli ya, Sadayana. Daun yang nggak bisa dimakan teh lebih lebar dan batangnya coklat. Daun solempat sudah cukup nih, Sadayana. Saatnya dimasak. Bapak juga udah berhasil jala ikan nilemnya. Makin kumplit deh. Bapak banyak, Pak. Lumayan. Sebelum mulai masak, sekali lagi mengingetin jangan sampai salah petik ya. Kalau untuk yang dimasak, yang enak tuh daunnya hijau. Yang kanya juga hijau. Kalau yang merah itu nggak enak. Ini gatal. Nah, untuk daunnya juga jauh banget kan. Kalau yang ini kecil yang bisa dimakan. Kalau yang ini besar banget. Ada nih, biar siapkan api sama bakar ikannya. Mama mau bersihkan sayur solempatnya. Tapi sebelum dipotong harus dibersihkan dulu kulitnya. Nyeret banget kan sama daun talas. Lanjut, Mama potong kecil-kecil ya batang solempatnya. Kalau yang masih muda, daunnya bisa dimasak. Tuh, contohnya kayak gini. Agak kuning. Pokoknya daun paling muda. Coba bisa disatuin. Apalagi kalau, apa itu? Ubinya. Uh, enak banget. Tapi sayang, ini tadi belum ada ubinya. Nah, buat bumbunya. Emak udah siapin serai. Daun salam, gula merah, cabai rawit, jengkol atau bewe. Terasi, bawang putih, lengkuas, bawang merah. Dan yang paling penting sih buah hongje. Masak pakai tambahan buah hongje biar bikin sayurnya jadi terasa asem seger gitu. Ulek semua bumbu kecuali hongje. Daun salam, serai, jengkol dan lengkuas. Bagian yang ini digeprek terakhir ya. Masukkan dalam air yang mendidih. Setelah itu, baru masukkan solempatnya. Jangan direbus terlalu lama. Lima menit aja, supaya batangnya teh masih terasa kres, 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 renyah. Aduh, angkat. Panas, panas. Ayo, panas. Ini ikannya. Jangan sabar. Ah, saya dulu anak. Masukkan panas, masih panas. Nih. Pak, ambil pak. Udah, ikannya ini. Walaupun kecil, tapi enak. Enak pisan. Duh, sadayana ini merauz pisan. Apalagi ada si hongje yang bikin seger. Ditambah beweh alias jengkol. Rasanya merik banget talus apa ya? Talus? Katanya lebih enak ini, rasanya bapak. Tapi iya, lebih enak ini. Enak, mantep. Sayangnya ini masih panas. Sama talus enakan mana, A? Kalau enakan ini sih. Enakan ini? Tuh, si Adani aja sampai lahap gitu. Mantap surantam ya. Nah, kalau nyiapin lauk makan gak pake sayur tuh, rasanya ada yang kurang ya, Sadayana. Buat tambahan menu, emak mau masak sayur asem nih. Pasti anak-anak emak bakalan suka. Bahan utamanya ada daun tangkil, waluh atau labu siang, jagung yang sudah dipotong-potong, kacang panjang dan kacang tanah. Sekarang kita tinggal masukkan sayur renyah ke dalam air yang sudah mendidih. Pertama kita akan masukkan jagungnya, lalu waluhnya, kita masukkan kacang tanahnya. Sambil menunggu sayur dimasak, maka siapin bubunya dulu ya. Kita masukkan garamnya, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih sedikit saja, dan ini cabainya. Dan terasi. Kita tumbuk sampai halus ya. Dan pedasnya seperti biasa, bersuai selera saja. Nah kalau sayuran udah empuk, matambahin bumbu dapur ke dalam sayur asemnya. Ya, sekarang kita masukkan daun salamnya, tidak lembar. Lalu kita masukkan honjek dan lengkuasnya. Dan kegunaan honjek ini agar sayurnya itu agak asam-asam, segar. Emang, man jarang masak sayur asem pakai asem Jawa sih. Lebih suka pakai honjek, biar rasa asemnya beda, Sadayana. Oh iya Sadayana, sayur asem itu kuliner warisan Nusantara loh. Kenapa coba? Pastinya karena bahan-bahan yang mudah didapat, murah tapi rasanya mewah. Bahkan setiap daerah di Indonesia punya ciri khas sayur asem tersendiri loh. Contohnya di Sumatera, kuahnya itu lebih keruh dan berminyak. Kalau di Jakarta, kuahnya itu bening, cenderung asin serta gurih. Nah, kalau yang emak bikin ini khas Jawa Barat ya. Rasanya lebih manis dan dengan tambahan kacang tanah yang sudah dikupas. Konon, awal mula sayur asem itu berasal dari Jawa Barat dan Tanah Betawi. Katanya sih karena pohon asem tumbuh di dua daerah tersebut. Nah, sekarang emak mau masukin juga sayuran lainnya. Ada kacang panjang, daun tangkil dan juga bumbu halusnya tadi ya. Jangan lupa garam dan sedikit gula merah. Andalan emak nih buat masak biar makin sedap. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Ini dia sayur asemnya sudah jadi. Kalian bisa mencobanya di rumah. Sokatun dicobain, menu sayur asem yang pastinya bikin Sada Yana keseng-sem. Sampai jumpa di video selanjutnya.